Intro Assalamualaikum Sobat Islam Makin panas perseteruan dua tokoh penyerang pembas Mirukul Santer yang diperagakan oleh Sirajanyir Teku Iqbal Johar atau TIJ dengan Ketua Sebar NKRI Gus Aria saat ini TIJ yang terus menghantam Umi Gus Irdi secara pulgar kini mendapat respon cukup mengejutkan dari Gus Aria yang siap melaporkan TIJ untuk pertama kalinya setelah sekian lama tantangan TIJ tidak ada yang berani melaporkan saat ini Gus Aria mengumpulkan petisi dan penggalangan dana untuk kebutuhan pelaporan banyak didukung penuh oleh netizen yang geram dengan sikap TIJ yang dianggap banyak melakukan ujaran kebencian, pitnah dan juga syarat sehingga banyak membuat kegaduhan selama ini sementara bukan TIJ namanya bila takut dengan pelaporan dirinya hingga menjanjikan 100 juta buat Gus Aria bila berhasil penyerakan TIJ ungkapnya lantas seperti apa selanjutnya mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham kegaduhan Gus Aria dan TIJ makin hari makin panas setelah banyaknya tuduhan TIJ kepada Gus Aria akhir-akhir ini TIJ yang sebelumnya banyak mengkritik para pembasmi Dukun Santet yang dianggap settingan dan pembodohan publik seperti Kang Ujang Bustomi dan Gus Amsudin kini beralih menyerang Gus Aria bertubi-tubi dan yang paling membuat geram Gus Aria hingga bersiap melaporkan TIJ adalah bagaimana dirinya dituduh TIJ adalah dalang meninggalnya Almarhum Syih Ali Jaber yang dimana tuduhan itu telah membuat gaduh hingga banyaknya pertanyaan kebenaran terkait apa yang diucapkan TIJ tersebut kini Gus Aria sedang mengumpulkan banyak bukti ucapan TIJ yang dianggap menyebarkan fitnah dan membuat gaduh banyak orang hingga banyak dorongan netizen untuk melaporkan seorang TIJ saat ini petisi pelaporan dan juga penggalangan dana sedang dilakukan oleh tim Gus Aria yang didukung juga oleh para youtuber pendukung Sepak Terjang Gus Aria yang akan melaporkan seorang TIJ dan mengawal semua rencana ini sementara TIJ yang tetap kokoh dengan banyak rencana Gus Aria yang akan melaporkan dirinya tetap santai dan tenang seolah tidak ada rasa takut sedikitpun yang ada malah semakin menjadi-jadi serangan dirinya kepada Gus Aria dan mengatakan apapun terkait Gus Aria secara keras dan inilah bukti keberanian TIJ walaupun dalam kondisi serius tetap dengan peniriannya dan mengatakan beruntung bisa terus bikin konten terkait Gus Aria dan menyampaikan bahwa dirinya tidak akan bisa dilaporkan apalagi di penjara pesan untuk semua masing-masing pendukung agar berpikir sehat dan cerdas dengan melihat dan mendengar secara mendalam apa yang disajikan oleh para tokoh tersebut serta tidak ikut mencaci dan membenci dengan siapa saja yang dianggap lawan yang tidak sependapat dengan kita serta tetap menjaga semua ini agar berjalan damai dan aman untuk semua pihak semoga semua permasalahan ini akan cepat berakhir tentunya dengan kebaikan untuk semua pihak amin ya robal alamin mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati